Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan Daring Majanel channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan UPPPG 2023 yang akan dilaksanakan tanggal 10 oke, sebelumnya minta maaf dulu untuk teman-teman karena kesibukan dari Daring Majanel sehingga belum bisa untuk memberikan video-video persiapannya kali ini kita akan buatkan baik dari soal SJT kemudian soal PCK kemudian kalau orangnya nanti teman-teman belajar sendiri oke, menyangkut tentang soal SJT, kita hari ini bahasnya SJT UP terkait dengan pembelajaran untuk SJT itu yang dikaji hanya 2 aspek tentang kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian, jadi teman-teman harus belajar ini meskipun soalnya hanya 10 yang SJT aspeknya tetap teman-teman harus paham tentang nasionalisme patriotisme menghargai perbedaan mengutamakan kepentingan bersama mempertahankan kekayaan alam Indonesia mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain berwibawa tegas disiplin kemudian penuh panggilan jiwa samapta kesepenuhatian dan kemurahatian ini tetap tidak berubah teman-teman ya jadi aspek ini sebagaimana untuk soal-soal sosperi sebelumnya itu tidak mengalami perubahan ya cuma dipadatkan dulu 20 nomor sekarang 10 nomor oke sekarang kita akan bahas masing-masing soal SJT nya gitu ya teman-teman silahkan teman-teman simak baik-baik nah ini kita ambil yang sikap pemurah hatian ini banyak sekali soal-soal ini karena disini indikatornya 3 jadi karakter soalnya memang banyak gitu ya yang pertama menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap kebutuhan peserta didik jadi sikap kepedulian terhadap peserta didik dan yang lain juga itu pengaruhnya besar nanti teman-teman akan diuji seberapa peduli teman-teman terhadap kebutuhan peserta didik yang kedua mampu mendeteksi yang membutuhkan bantuan dalam didik gitu ya oke jadi nanti teman-teman urusannya dengan membantu teman-teman yang lain juga masuk di kemurah hatian ini ya teman-teman peduli kemudian suka membantu kemudian punya tanggung jawab pribadi terhadap situasi yang membutuhkan bantuan baik di lingkungan sekolah lingkungan kolegial sesama guru kepada siswa kemudian juga lingkungan masyarakat juga masuk di situ gitu ya teman-teman ya ini contoh soalnya begini teman-teman seorang siswa yang rumahnya jauh dari sekolah sering sering menjemputnya terlambat jadi keluarganya sering menjemput terlambat ada siswa yang keluarganya sering terlambat dijemput atau keluarganya menjemputnya agak terlambat gitu ya sehingga harus menunggu di sekolah sampai larut sore nah sebagai seorang guru yang bertanggung jawab memonitor keadaan siswa di sekolah yang harus dilakukannya adalah titik-titik jadi ini terkait dengan ada siswa yang memang butuh perhatian atau butuh bantuan disitu ya bantuannya seperti apa ya kita lihat opsi pilihan gandanya A sampai E ini yang menunjukkan kepedulian paling tinggi yang mana teman-teman bisa merasakan sendiri nantilah kira-kira ini oh ini yang lebih peduli kan gitu ya yang A memastikan bahwa siswa telah meninggalkan sekolah dan dijemput pihak keluarga berarti Anda itu menunggui siswa memastikan siswa itu sampai dijemput oleh orang tuanya ini bagus sekali ini sangat peduli yang berikutnya adalah menyerahkan tanggung jawab pengawasan kepulangan siswa kepada wali kelas ini juga bentuk kepedulian tapi Anda tinggalkan gitu ya dengan apa Anda itu mengalihkan tanggung jawab kepada wali kelas ini juga bentuk kepedulian juga setidaknya anak itu tidak dibiarkan sendiri menunggu orang tuanya yang C meminta kepada pihak keluarga tidak terlambat menjemput sehingga tidak menambah beban guru pikat ini kelihatannya ini yang paling rendah nilainya pasti rendah ini ya jadi mengalihkan tugas atau tanggung jawab guru kepada orang tua yang D menyerahkan pengawasan siswa kepada penjaga sekolah sampai pihak keluarganya datang menjemputnya ini juga bagus lebih dengan B ini setara B dan D ini setara karena yang B itu diserahkan tanggung jawabnya ke wali kelas yang D itu dialih fungsikan atau dialihkan tanggung jawabnya ke penjaga sekolah dua-duanya bagus itu masih dalam koridor kalau di sekolah yang bertanggung jawab siapa? sekolah yang E meminta siswa untuk sabar menunggu sampai pihak keluarga datang ini pasti juga rendah jadi C dan E ini pasti rendah karena yang E ini tercenderung seperti membiarkan kalau yang C ini lebih parah lagi selain membiarkan juga tidak peduli ketidakpeduliannya sangat artinya perkara ini merepotkan guru jadi pilihan gandanya antara A sampai A, B, D yang paling tinggi pasti yang A Anda terlibat langsung untuk bertanggung jawab memastikan anaknya itu dijemput oleh orang tuanya itu bagus sekali Anda sendiri yang melaksanakan itu pasti skornya 5 sekarang yang B dan D yang lebih tinggi mana nilainya kira-kira diserahkan tanggung jawabnya ke wali atau ke penjaga lebih lebih bagus ke wali karena wali juga termasuk guru kan jadi empatnya disini tiganya disini pasti ya yang dua itu pasti yang A yang paling berat itu malah justru membuat kejadian ini menjadi beban untuk guru nah ini padahal siswanya masih di lingkup sekolah berarti menjadi tanggung jawab sekolah kan termasuk stakeholder sekolah guru penjaga kepala sekolah dan lain-lain turut bertanggung jawab jadi ini skornya satu oke soal berikutnya ini sikap mengutamakan kepentingan bersama kita lihat ya teman-teman indikatornya teman-teman bisa juga disitu mencarikan atau mencari pokoknya kira-kira yang sikap mengutamakan kepentingan bersama itu yang seperti apa yang pertama ya kita mengkarakteristikan mengkarakteristikan agak susah nih mengkarakteristikan keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan yang maesarnya keputusannya dapat dipertanggung jawabkan gitu ya yang kedua adanya menjunjung tinggi harga dan mertabat manusia gitu ya tinggedakan bullying dan lain itu masuk disini gitu ya kemudian nilai-nilai kebenaran dan keadilan jadi ada nilai kebenaran nilai keadilan disitu kemudian mengutamakan persatuan-kesatuan kepentingan bersama adanya mementingkan persatuan-kesatuan dan kepentingan bersama jadi teman-teman harus memahami indikator ini gitu ya sampling soalnya seperti ini teman-teman ketika mengetahui adanya seorang siswa yang sering membuang sisa makanan yang dibawa dari rumah tindakan yang selayaknya dilakukan oleh guru adalah titik-titik ini kan terkait dengan keadilan sosial ya teman-teman maksud makanya kalau dibiarkan nanti tidak sesuai dengan tadi ya jadi mementingkan kepentingan bersama kalau dibuang begitu saja padahal di sebelah-sebelahnya masih banyak orang yang kekurangan atau membutuhkan gitu ya jadi ini termasuk tindakan pemborosan tindakan itu bertentangan dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat ini saya akan berarti termasuk tidak menghargai apa itu kepentingan bersama oke kira-kira apa yang dilakukan oleh guru kalau ada siswa yang sering membuang sisa makanan yang dibawa dari rumah kita lihat yang pertama menasihati bahwa makanan adalah salah satu sumber daya alam yang perlu diamat oke itu bagus ya kedua menasihati supaya tidak membawa makanan berlebihan kesekolahan oke itu juga bagus supaya tidak dibuang maksudnya yang C membiarkan siswa tahu kalau orang tua dari siswa tersebut sangat berkecukupan ini pamer ini pasti nilainya jelek kan gitu ya C ini jelek jelas kelihatan ya menasihati agar siswa agar siswa yang membawa makanan itu dibagi kepada teman satu kelas ini bentuk kepedulian dalam keadilan ini bagus sekali ini D ini lebih bagus daripada yang A kan gitu yang E membiarkan karena tidak ada hubungannya dengan bidang studi ini termasuk pembiaran jadi tidak bagus jadi jangan pilih C dan E teman-teman opsi 543 nya itu pasti di A, B, dan D jadi yang paling tinggi tadi apa ya teman-teman yang menasihati agar siswa yang membawa makanan itu dibagi kepada teman satu kelasnya jadi nanti tidak ada makanan yang terbuang teman-teman yang lain juga bisa merasakan makanan yang dibawa oleh siswa tadi kan gitu ya oke ini bentuk kepedulian yang bagus sekali yang D ini nilainya pasti 5 kemudian antara A dan B menasihati bahwa makanan itu perlu dihemat ini bagus apa menasihati supaya tidak membawa makanan yang berlebihan ini dua-duanya hampir sama ini skornya bisa saja sama tapi lebih bagus yang A sebenarnya jadi 4 nya disini B nya di 3 3 nya di B antara C dan E yang paling rendah pasti yang C gitu ya yang C itu paling rendah ini pamer yang D itu pembiaran itu juga rendah gitu ya itu teman-teman ya oke next berikutnya kembali ke sikap kemurah hatian teman-teman harus paham tadi nilai-nilai yang ada di sikap kemurah hatian yang pertama nilai kepedulian kedua adalah mendeteksi suka membantu lah intinya yang ketiga adalah tanggung jawab pribadi terhadap sesuatu yang membutuhkan bantuan ada tanggung jawabnya jadi ada kepedulian suka membantu atau menolong dan yang ketiga adalah tanggung jawab gitu ya soalnya lagi adalah ini teman-teman ya jadi ada seorang siswa yang sebelumnya tampak periang tiba-tiba berubah menjadi pendiam berarti kan ada masalah dan itu dan suka murung di sekolah sebagai seorang guru yang melihat perubahan sikap itu tindakan yang sebaiknya dilakukan adalah titik-titik jadi seberapa besar kepedulian Anda seberapa besar Anda bisa membantu dalam mengatasi masalah ini ini penting kita lihat yang opsi A menanyakan kepada yang bersangkutan ketika mengajar jadi ini nanti kalau sifatnya private atau pribadi nanti akan malu jadi kita skip dulu yang A tapi ini juga termasuk kepedulian daripada pembiaran yang B membiarkan hal itu apa adanya karena itu bukan urusan guru nah ini pembiaran ini pasti nilainya jelek yang opsi B jangan dipilih yang C memanggil yang bersangkutan ke kepala sekolah untuk menjelaskan ini juga bentuk kepedulian jadi menjaga privasi bentuk kepedulian tapi disitu dialih tanggung jawabkan ke kepala sekolah tapi juga bentuk kepedulian yang dia menanyakan kepada teman-teman sekitarnya mengapal itu terjadi itu juga masuk ya dalam kategori mencari tahu apa yang terjadi dulu itu bagus cari ke teman-temannya juga bagus atau bicara secara pribadi dengan peserta didik lebih bagus lagi yang E memanggil ke ruang tertentu dan meminta penjelasan itu berarti berbicara secara pribadi dulu untuk melihat atau mencari tahu apa yang terjadi mengapa ada perubahan sikap jadi A sampai E ini paling bagus pasti yang E 5 nya disini kemudian cari tahu permasalahan itu dari teman dekatnya terutama itu skornya 4 kemudian alihkan ke tanggung jawab kepada kepala sekolah itu pasti poinnya 3 antara membiarkan dengan menanyakan di muka umum bagus yang menanyakan di muka umum karena itu bentuknya juga sikap kepedulian kalau pembiaran kan tidak peduli sama sekali jadi A itu skornya 2 kemudian B skornya 1 jadi pilihlah yang E minimal D atau C yang penting skornya tinggi jangan sampai pilih skor yang rendah berikutnya sikap samabta sikap samabta itu apa adalah menunjukkan sikap kesiap-siagaan jadi siap-siaga diperintah kemanapun kapanpun selama itu kedinasan dan baik untuk teman-teman laksanakan sebagai guru harus begitu siap-siaga nih Anda mengambil cuti untuk mengunjungi orang tua di luar kota bersama keluarga namun saat yang sama kepala sekolah menugaskan Anda mengikuti pelatihan pembuatan modul pembelajaran selama 7 hari sudah berencana izin cuti itu ya ternyata ada pelatihan ditugas kepala sekolah untuk mengikuti pelatihan sebagai guru yang Anda lakukan adalah apa jadi seberapa teman-teman itu siap-siaga dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru artinya mementingkan kepentingan dari profesi daripada kepentingan pribadi intinya seperti itu teman-teman kita lihat opsi pilihan gandanya yang seperti apa pelatihan tidak secara penuh dan izin karena ada keperluar keluarga ini tetap mengikuti pelatihan ya jadi skornya pasti juga termasuk tinggi kalau yang tidak mengikuti pelatihan berarti skornya akan rendah yang B berusaha mencari berbagai alasan agar tidak dikirim mengikuti pelatihan ini pasti rendah juga rendah ya yang B mengusulkan nama teman guru yang lain untuk mengikuti pelatihan ini juga pasti rendah B dan C itu pasti rendah menolak secara halus tugas yang diberikan menolak juga rendah jadi B C D ini sekitar nilainya 1, 2, 3 putarannya di B C D ini yang E menunda pengajuan cuti dan melaksanakan pelatihan sampai selesai nah ini paling bagus paling siap siaget untuk kepentingan profesionalitasnya bagus sekali jadi E ini pasti skornya 5 kemudian yang penting ikut pelatihan dulu kemudian izin beberapa hari untuk keperluan keluarga ini lumayan lah ini tapi juga ikut pelatihan yang penting kan empatnya disini kemudian antara B C D ini yang paling bagus ya harusnya menolak saja menolak tapi dengan cara halus itu skornya 3 melempah tanggung jawaban kepada orang lain itu skornya pasti 2 yang paling berat itu yang B itu nilainya paling kecil berusaha mencari berbagai alasan agar tidak dikirim banyak alasan jadi teman-teman kalau ada soal nanti di SJT teman-teman yang mengerjakan soal SJT jangan sampai ada soal yang tidak dijawabkan nanti skornya akan tidak muncul tidak maksudnya tidak dapat skor sama sekali kan teman-teman jawab apapun kan dapat skor jadi nanti kalau memang ada keterbatasan waktu misalkan 10 menit lagi harus selesai waktunya dan soalnya yang belum dikerjakan 40 maka tinggal yes penting di silang atau di klik saja yang penting selesai karena dapat skor oke next berikutnya kita gali untuk indikator yang nasionalisme nah lalu peran guru dalam hal sikap nasionalisme itu apa yang menunjukkan guru itu punya nasionalisme apa pertama setia terhadap bahasa dan negara oke setia kemudian ada kepedulian kepedulian dalam hal apa disitu dimunculkan kepedulian dalam hal bahasa kepedulian dalam lingkungan fisik kepedulian sosial kepedulian dalam budaya ekonomi dan politik juga menghargai bahasa lingkungan fisik dan seterusnya ada kepedulian ada penghargaan ada kesetiaan yang berikutnya indikator kedua adalah mempertahankan persatuan-kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan jadi mementingkan kepentingan umum apalagi bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi golongan itu ciri-ciri dari guru yang punya nasionalisme sampel soalnya seperti apa kita lihat ini ketika seorang guru menonton siswa menampilkan kesenian daerahnya dalam suatu acara penas seni di sekolah guru dapat mewujudkan apresiasinya dalam bentuk titik-titik jadi ada siswa yang menampilkan kesenian daerahnya jadi ada apa namanya itu budaya jadi seberapa peduli Anda terhadap budaya di Indonesia kita lihat A mendorong siswa lain untuk mempelajari semua bentuk kesenian untuk membuktikan variasi budaya ini mempelajari bentuk-bentuk kesenian ini mendorong siswa untuk mempelajari bentuk kesenian oke ini bagus yang B mendorong siswa untuk tampil lagi di kesempatan lain walaupun disadari tampilannya disubkan banyak kesalahan ini juga bagus ini peduli terhadap budaya jadi memperbanyak dia memperbanyak menampilkan itu partisipasi dalam menampilkan kesenian daerah meskipun banyak kesalahan tidak apa-apa itu wujud dari termasuk melestarikan oke yang C itu menunjukkan kekurangan kelebihan yang ditampilkan untuk pertunjukan di masa yang akan datang oke bagus sekali ini bentuk kepeduliannya jadi kalau ada kekurangan maupun kelebihan nanti akan diberitahukan kepada siswa agar terjadi perbaikan ya untuk pertunjukan di masa datang jadi ada kepedulian di situ ada unsur pelestarian di situ ya teman-teman ini bagus sekali yang D memperhatikan penampilan kesenian daerah dari siswa sepintas lalu merasa asing dan aneh ini pasti nilainya jelek yang E menikmati saja kesenian daerah yang ditampilkan siswa tanpa harus berkomentar ini bagus juga bentuknya hanya menonton tapi tanpa berkomentar jadi kalau kita lihat opsi D tidak mungkin opsi E nilainya juga kurang nilainya tidak sebagus yang C C ini paling bagus berarti teman-teman ini paling bagus kemudian antara mendorong siswa lain untuk mempelajari semua bentuk kesenian dengan mendorong siswa untuk tampil lagi jadi yang B itu mendorong untuk tampil bentuk pelestariannya adalah praktik menampilkan kalau yang A itu mempelajari jadi kalau mempelajari saja mudah hilang kalau praktik itu nilainya lebih tinggi maka skor 4 nya disini skor 3 nya disini nah kemudian skor 2 nya itu yang E yang paling buruk yang D ini pasti skornya 1 next berikutnya adalah sikap tugas jadi mengatakan benar adalah benar salah adalah salah artinya kalau ada yang benar ya katakan benar kalau ada yang salah atau melanggar ya katakan itu melanggar tanpa membedakan kepentingan tanpa membedakan apa-apa yang nomor 2 adalah berperilaku bijaksana meskipun dalam kondisi sulit pun tetap harus bijaksana ya lalu sampel soalnya seperti apa kita lihat salah satu siswa di kelas Anda ketahuan mencontek jadi ini melanggar aturan mencontek kita melanggar aturan pada siswa tersebut adalah anak dari tetangga Anda Anda dihadapkan pada dihadapkan pada situasi sulit ada anak mencontek padahal peraturan dalam ulangan tidak boleh mencontek tapi itu juga tetangga Anda ya bagaimana Anda tetap bijaksana dalam menanggapi hal ini tadi fokusnya hanya satu kalau ada benar katakan benar kalau salah jangan jangan dikatakan benar ya tetap katakan sama ya sebagai kur apa yang Anda lakukan A mengingatkan kembali kepada semua siswa agar jujur dalam mengerjakan tugas ini bagus yang B meminta siswa untuk menghadap setelah ulangan selesai dan memberi tugas tambahan ini salah disuruh menghadap dikasih tugas tambahan ini bentuk hukumannya seperti apa melakukan kesalahan ya harus dapat sangsi yang B ini saya kira nilainya jelek yang C mencatat tindakan-tindakan siswa yang menyentek ketika ulangan dalam berita acara ini benar sekali jadi kalau ada kesalahannya tulis saja siapapun dia anak pejabat tetangga kita bahkan keluarga kita ini C ini sangat tegas yang D meminta siswa untuk menghadap menulis pernyataan tidak akan mengulanginya oke ini juga bentuk ketegasan tapi tidak di tidak salah langsung dia jadi disuruh ngadap disuruh nulis pernyataan tidak akan mengulangin juga nilainya bagus yang E meminta siswa untuk menemui guru setelah ulangan serta memberi nasihat jadi kesalahan seperti ini tidak hanya diberi nasihat tapi memang kalau melanggar aturan dalam kegiatan ulangan atau penilaian semester itu itu merupakan pelanggaran berat maka harus dihukum dulu apapun alasannya tidak hanya cukup diberi nasihat jadi ini yang paling tegas itu yang C ditulis di berita acara kalau nyontek ya nyontek aja supaya apa nanti supaya anak-anak yang lain itu tidak berani nyontek coba kalau hanya dikasih nasihat berani nyontek enggak yang lain pasti masih berani paling-paling dikasih nasihat kayak yang C ini paling tinggi kemudian yang kedua biasanya setelah mencatat itu menghimpul kepada siswa lain agar jujur jangan sampai melakukan sesperti itu ini skornya 4 ya kemudian skor 3 itu ini yang tegas ketiga ini meminta siswa untuk menghadap dan memulis pernyataan tidak akan mengulanginya itu ya skor 2 meminta siswa untuk menemui guru setelah ulangan serta memberi nasihat jadi nasihati yang terakhir pasti yang B meminta siswa menghadap setelah ulangan selesai memberi tugas tambahan itu enak aman mencontek kemudian itu dibiarkan cukup menghadap ke gurunya kemudian malah dikasih tugas tambahan ini bagus sekali ini tidak pas nah kejawaban yang tepat yang C ini ya sikap tegas berikutnya kita kasih soal lagi sesuai tata tertib yang berlaku seorang guru menolak siswa masuk kelas karena terlambat jadi guru itu sudah membuat aturan kalau ada siswa terlambat tidak boleh masuk kelas itu aturannya begitu tidak boleh diubah itu teman-teman itu ciri guru ciri guru yang berbibah berintegritasi kemudian siswa yang bersangkutan tidak beranjak dari depan pintu kelas dengan alasan yang tetap mendengarkan penjelasan guru walaupun hanya dari depan pintu kalau Anda mendapati situasi seperti ini maka tindakan yang Anda lakukan apa sebagai seorang guru tentunya yang A memaksa siswa beranjak pergi dari depan pintu kelas karena dapat mengganggu ini berarti lumayan ini juga benar teman-teman jadi karena itu terlambat itu melanggar apa yang sudah disepakat sama maka hukumannya tidak boleh masuk tidak boleh masuk kalau di depan itu mengganggu ya disuruh keluar A ini bagus pasti nilainya juga lumayan bagus yang B meminta siswa yang bersangkutan masuk kelas sebagai apresiasi atas niatnya untuk belajar tidak boleh nih teman-teman nanti Anda dibilang tidak punya wibawah tidak tegas tidak disiplin gitu ya pengaturannya aja kalau terlambat tidak boleh masuk karena dia seperti itu Anda terus berubah pikiran tidak boleh begitu Anda harus konsisten dengan apa yang Anda katakan yang C meminta siswa yang bersangkutan untuk masuk kelas setelah satu jam pelajaran ini juga pengenduran pengenduran dari aturan nanti kalau setelah satu jam pelajaran berakhir nanti bisa jadi besok kalau dia murid yang rajin murid yang apa namanya pintar misalkan rajin dan menter di kelas kalau melanggar nanti teman-teman bisa kasih hukuman hanya lima menit untuk diluar kan jelas itu tidak match gitu ya oke yang D membiarkan siswa yang bersangkutan berdiri di depan pintu kelas untuk mendengarkan penjelasannya ini wujud dari tetap menghukum hukumannya tidak boleh masuk ya tidak boleh masuk kalau dia berdiri mau belajar ya biarkan saja itu karena dia harus menjalani hukumannya kan D ini bagus sekali lebih bagus daripada yang A yang agak kasar yang E meminta siswa bersangkutan untuk berdiri dekat dengan papan tulis untuk mendengarkan pelajaran mengalihkan dua oke teman-teman ini juga menghukum tapi disitu teman-teman lihat bahwa siswa yang terlambat tidak boleh masuk kelas kalau di depan pintu kelas itu artinya masuk apa tidak ya masuk apa bedanya dengan teman-teman yang duduk bedanya hanya duduk dan pendidikan gitu saja tapi tetap skornya ini juga lumayan bagus jadi skor terbaik ya jawaban yang paling baik ya D ini yang paling baik skor 5 nya disini kemudian skor 4 nya pasti di A tetap konsisten dengan apa yang dikatakan ya yang E ini skornya bagus juga ini skor 3 kemudian skor 2 nya itu pasti yang C yang paling buruk yang B ini kelihatannya bagus tapi ini buruk teman-teman karena ini melambangkan bahwa guru itu tidak tidak konsisten tidak tegas tidak pas antara apa yang disepakati bersama dengan apa yang dilakukan oleh guru next berikutnya nasionalisme tadi kita sudah bahas ya nilai-nilai nasionalisme yang pertama setia kemudian peduli ada menghargai ya tiga-tiganya baik setia peduli menghargai itu terhadap bahasa terhadap lingkungan terhadap sosial budaya ekonomi dan lain-lain yang kedua adalah mementingkan kepentingan umum atau kepentingan bersama atau kepentingan bangsa negara diatas kepentingan pribadi keluarga atau golongan contoh soalnya ini teman-teman kesadaran berorganisasi yang diawali oleh gerakan kebangsaan tahun 1908 Budi Utomo menjadi motivasi guru dalam soal Budi Utomo ini banyak keluar saya tidak tahu ada hubungan apa antara Budi Utomo dengan seperti ini banyak sekali soal Budi Utomo dengan varian soal berbeda kesadaran berorganisasi diawali oleh gerakan kebangsaan tahun 1908 menjadikan motivasi guru untuk titik-titik oke kita lihat ya yang A memajukan sekolah berprestasi secara akademik dan ekstra kurikuler ini berarti termasuk apa namanya itu mengisi kemerdekaan gitu ya oke yang B memperoleh imbalan penghasilan sesuai haknya sesuai aturan kerja ini motivasi guru yang mungkin paling rendah karena terkait dengan penghasilan dan hak itu ya yang C membangun komitmen kerja yang bermutu sebagai guru profesional nah membangun komitmen kerja ini juga termasuk bagus artinya ada kesepakatan bersama untuk membangun komitmen ada kebersamaan di situ nilainya pasti bagus yang C yang D memperjuangkan nasib guru melalui organisasi profesi nah ini kesadaran berprofesi ini ya pas tepat dengan apa yang terjadi di Budi Utomo 1908 karena 1908 tentang kebangkitan nasional itu dimulai dari kesadaran berorganisasi modern ya tidak hanya berjuang lewat apa namanya itu perlawanan konvensional seperti sebelum 1908 tapi sudah pakai organisasi modern pakai partai dan lain-lain jadi perjuangannya lewat situ demikian juga guru kalau memperjuangkan guru modern ya lewatnya di organisasi profesi ya misalkan PGRI kemudian apa yang apa itu namanya ya namanya macam-macam lah yang penting lewat organisasi organisasi profesi gitu ya tidak sudah tidak jamannya untuk demo kanan-kiri ya jadi aspirasinya dikelola oleh organisasi profesi kemudian disampaikan kepada yang bersangkutan gitu ya jadi ini bagus yang E mengajak melidih membimbing siswa secara profesional ini tidak terkait langsung dengan 1908 gitu ya kalau begitu yang paling tinggi yang apa yang D pasti kalau yang C dan E bagus mana yang C karena yang C itu ada komitmen bersama gitu ya ada kesepakatan bersama kalau yang E ini secara mandiri profesional secara mandiri gitu ya di 4 kemudian 3 nya disini yang A ini tidak terlalu berhubungan secara signifikan yang ini paling parah oke kita mulai saja kasih contoh beberapa macam ya kita sesuaikan dengan indikatornya kita ambil dulu yang pertama sikap kemurahatian indikatornya teman-teman bisa lihat yang pertama menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap kebutuhan peserta didik ini kata utamanya adalah adanya kepedulian jadi guru itu harus punya kepedulian yang kedua mendeteksi situasi yang membutuhkan bantuan mau membantu dan mau mampu melihat orang yang butuh bantuan atau siswa yang butuh bantuan itu mampu terdeteksi oleh guru yang ketiga adanya tanggung jawab pribadi terhadap situasi yang memang membutuhkan bantuan teman-teman tiga ini adalah indikator dari sikap guru yaitu sikap kemurahatian contohnya bagaimana kita ambil begini teman-teman oke contohnya begini teman-teman siswa siska adalah siswa kelas 6 yang paling pandai di kelas Anda dan pada suatu hari mengalami kecelakaan sehingga tidak bisa masuk sekolah selama beberapa hari nah tindakan Anda sebagai guru kelas adalah mengajak siswa yang satu kelas dengan jiska untuk titik-titik-titik jadi contoh soal ini adalah merujuk pada kemurahatian tadi ada kepedulian ada membantu dan juga ada tanggung jawab pribadi dalam kaitannya dengan membantu orang lain mana yang paling tinggi seperti apa yang paling rendah seperti apa fokusnya teman-teman harus bisa mengurutkan itu ya menimbang-nimbang kira-kira ini lebih utama yang mana oke yang pertama ini intinya ada orang yang mengalami kecelakaan lalu tidak bisa masuk sekolah Anda mengajak anak-anak Anda atau peserta titik Anda untuk menjenguk seperti apa yang dilakukan kita lihat yang pertama empati semoga siswa cepat sembuh sikap empati saja yang kedua menjenguk yang ketiga memberi nasihat yang keempat mendoakan kemudian mengajak siswa masuk sekolah yang kelima memberi nasihat agar lebih berhati-hati nah kalau kita lihat yang paling peduli tingkat kepeduliannya paling tinggi kalau ada orang yang kecelakaan kemudian tidak masuk sekolah paling peduli adalah menjenguknya dulu bersama teman-teman yang lain atau bersama siswa yang lain jadi ini menjenguk tingkatannya paling tinggi nah setelah menjenguk kira-kira apa kita lihat setelah menjenguk mungkin akan berempati merasakan apa yang dirasakan oleh siswa kemudian mendoakan siswa supaya cepat sembuh ada empati dan doa itu lebih tinggi tidak dengan memberi nasihat agar siswa semangat belajar lebih tinggi yang kalau ada kecelakaan masuk langsung ke memberi nasihat semoga siswa semangat belajar yang poin berikutnya adalah yang C yang D ada yang mendoakan kemudian mengajak siswa segera masuk sekolah ini ada doa kemudian mengajak siswa segera masuk sekolah supaya bangkit supaya cepat sembuh supaya bangkit kemudian memberi nasihat agar siswa semangat belajar ini juga bagus kemudian yang terakhir ini yang kontraproduktif memberi nasihat agar lebih berhati-hati nah ini ada orang sudah ketelakaan kemudian masih posisi masih sakit kemudian bagaimana kalau guru memberi nasihat agar lebih berhati-hati ketika di jalan raya kan enggak enak ini paling rendah yang paling produktif ya yang satu ini lagi untuk soal kemurah hatian kita kasih contoh soal lagi suatu hari orang tua siswa yang rumah tempat tinggalnya tidak begitu jauh dari sekolah meninggal dunia ada siswa kita itu meninggal dunia orang tuanya gitu ya sebagai wali kelas apa yang anda lakukan kita akan lihat kita akan beri peringkat sampai ini yang paling tinggi menyangkut kepedulian membantu dan tanggung jawab pribadi tadi ya yang A memberi pengumuman kita catat ya memberi pengumuman dulu agar para siswa memberi donasi jadi pengumuman donasi guru memberikan inisiatif pengumuman donasi yang B melakukan kunjungan tapi bersama guru oke kemudian yang C memberikan donasi cukup memberikan donasi saja oke yang keempat meminta bantuan ketua kelas untuk mengumpulkan donasi berarti ini termasuk mengorganisasi seluruh siswa seluruh siswa yang diwakili ketua kelas itu mengumpulkan donasi oke yang kelima E itu melakukan kunjungan dengan perwakilan kemudian memberi donasi jadi kalau ada orang yang meninggal dunia orang tuanya maka yang paling tinggi ya pasti berkunjung ke tempat disitu karena hubungannya dengan siswa maka paling bagus ya dengan siswa dengan perwakilan siswa jadi rasa empatinya siswa juga terketuk hatinya tidak hanya guru jadi wali kelas bersama siswa itu melakukan kunjungan kemudian memberikan donasi jadi ada dua hal disitu selain melakukan kunjungan secara langsung jadi bentuk kepedulian yang kedua kepedulian kedua adalah memberikan donasi jadi ada dua kepedulian utama yang muncul di opsi E maka E ini berperingkat paling tinggi nilainya 5 kemudian kita lihat yang B juga bagus melakukan kunjungan bersama tim guru ke rumah siswa menyampaikan belas nukawan donasinya tidak ada tapi cukup bagus karena pemberian kunjungan bersama guru ini yang E tadi berarti empatnya disini yang ketiga yang mana apakah sekedar memberi pengumuman pada siswa memberi donasi atau memberi donasi langsung saja atau meminta bantuan ketua kelas untuk mengumpulkan donasi tentu D ini yang lebih tinggi nilainya karena disitu ada unsur mengorganisasi siswa untuk memberikan donasi sebagai wujud kepedulian kan gitu ya jadi guru itu lebih peduli itu nilainya jadi D ini yang kedua yang nilainya tidak terlalu efektif milih A apa C yang tentunya yang milih A itu tidak terlalu efektif masa ada siswa kita dalam perwalian kita itu meninggal dunia kita hanya mengumumkan agar siswa memberikan donasi itu kan bentuk kepeduliannya cukup kecil jadi dua disini yang terakhir hanya memberikan donasi atau sumbangan ketua kelas ini paling buruk paling rendah situasinya maka jawaban yang paling tepat teman-teman pilih yang skornya paling tinggi E oke kita lanjutkan ke sikap kemurah hatian contoh yang lain nanti kita bahas semua untuk sikap yang mau dikembangkan oleh guru itu harus dibahas semua Anda mendapat tugas mengajar pelatihan tambahan atau pelajaran tambahan atau les setelah jam sekolah bersama guru lain secara bersama di dua kelas paralel suatu hari teman Anda tidak bisa hadir tanpa memberi kabar sebagai guru apa yang Anda lakukan ini bentuk kepedulian dalam kaitannya dengan membantu membantu kemudian tanggung jawab pribadinya kalau ada situasi seperti ini seperti bagaimana kalau Anda jadi guru kita harus bisa mengurutkan yang pertama kita lihat melaporkan kejadian ke kepala sekolah kita simpan dulu melaporkan kejadian ke kepala sekolah meminta siswa kelas satunya belajar mandiri melakukan pembelajaran kelas rangkap menginformasikan kelas satunya bahwa guru bersangkutan tidak hadir yang kelima kelas yang gurunya tidak hadir dipulangkan ini kalau teman-teman lihat pasti teman-teman sudah tahu jadi jawaban yang paling tinggi yang melakukan pembelajaran kelas rangkap meskipun bergantian kelas ini jadi dua-duanya tetap terpenuhi pembelajarnya tetap terlaksanakan meskipun agak berkurang tapi ini memang solusi yang terbaik adalah kelas rangkap kelas rangkap ini berarti skornya tertinggi yang kedua kita lihat yang tetap memberikan yang tetap apa namanya anak itu tetap belajar itu bagaimana yang mana yang paling bagus tentunya yang B meminta siswa kelas satunya untuk belajar mandiri sampai waktu pelajaran selesai ini jadi siswa tetap belajar tetap meminta siswa untuk belajar ini wujud kepedulian juga ini juga efektif juga sambil guru yang tadi itu mengawasi tentunya itu yang ketiga kita serahkan ke kepala sekolah biasanya untuk melaporkan kejadian keatasan ke kepala sekolah dan lain-lain itu di posisi ketiga laporkan keatasan agar mendapat perhatian atau kita pasrahkan ke kepala sekolah mau diganti guru yang lain atau bagaimana terserah jadi kita serahkan jadi wujud kepedulian kita serahkan ke kepala sekolah ini skornya tiga kemudian tinggal D dan E yang paling buruk yang mana yang menginformasikan kelas satunya bahwa guru tidak bersangkutan tidak hadir atau kelasnya dipulangkan ini paling paling jelek yang E ini teman-teman kelas yang gurunya tidak dipulangkan kita saja jadi anak-anak tidak mendapatkan apa-apa dari situ kalau D menginformasikan kelas satunya bahwa guru yang bersangkutan tidak hadir ini setidaknya anak tahu mendapatkan informasi mendapatkan informasi nanti diserahkan ke anak apakah anak mau tetap belajar di kelas itu atau mau pulang kalau dipulangkan padahal izinnya di rumah kan belajar mungkin kalau yang D ada kemungkinan siswanya untuk belajar berkelompok sendiri karena diserahkan ke siswanya diputuskan oleh siswa sendiri ini anak-anak ini tidak hadir ada informasi itu jadi nanti dikembalikan ke siswa siswa yang mungkin sudah izin dari rumah untuk belajar les tambahan ternyata gurunya tidak ada mungkin bisa belajar kelompok sendiri jadi diberikan kebebasan untuk siswanya kalau yang ini langsung dipulangkan jadi anak tidak mendapatkan apa-apa dari situ ini tentunya nilainya paling buruk oke berikutnya anda memiliki siswa yang sedang sakit sehingga harus menjalani rawat inap selama 20 hari nah hal itu membuat siswa tersebut mengalami ketinggalan pelajaran jadi anak butuh bantuan karena mengalami ketinggalan pelajaran nah sebagai wali kelas yang anda lakukan apa ada siswa yang ketinggalan pelajaran artinya dia butuh untuk pelajaran tambahan kan supaya bisa minimal sama dengan apa yang didapatkan oleh teman-temannya selama 20 hari yang tertinggal tadi kita lihat opsi pilihan gandanya nanti mana yang terbaik teman-teman bisa cek yang A memberi materi pelajaran dan tugas tambahan untuk mengejar ketertinggalannya wah ini bagus ya memberikan materi pelajaran kemudian memberikan tugas tambahan oke yang kedua meminta siswa yang berprestasi bagus untuk membantu oke berarti guru mengkoordinasikan untuk siswa-siswa yang serdas tadi membantu tadi siswa yang tidak berangkat 20 hari ini juga bentuk koordinasi itu juga sikap kepedulian guru atau wali kelas yang C menyarankan untuk meminjam catatan dan tugas kepada teman-teman terdekat jadi dikembalikan ke siswanya silahkan kamu meminjam catatan dan tugas dari teman-temanmu yang D menyarankan belajar kelompok jadi kalau menyarankan belajar kelompok juga termasuk mengorganisasikan jadi memberitahu dulu anaknya kemudian kalau anaknya bersedia untuk belajar kelompok baru diorganisasikan jadi oke ini juga bagus yang E menyarankan untuk mengikuti les pelajaran privat tambahan di luar jam semuanya bagus tapi yang paling bagus karena disitu teman-teman fokusnya di ketinggalan pelajaran maka yang paling bagus pasti memberi materi pelajaran tugas tambahan skor skor 5 kemudian bagus kedua itu kalau kita lihat kita cermati itu berarti mengoordinasikan orang-orang di dekatnya si anak itu yang memiliki prestasi bagus punya kemampuan prestasi bagus untuk membantu belajar ini wujud mengorganisasikan siswa untuk membantu orang lain ini juga bagus maka skor terbaik keduanya pasti di B sekarang skor terbaik ketiga yang mana milih yang menyarankan untuk meminjam catatan atau menyarankan untuk belajar kelompok tentunya yang menyarankan untuk belajar kelompok karena disitu lebih mengorganisasikan siswa saling bantu membantu kan tiga ini posisnya di D empat pasti di C yang terakhir pasti yang E ini jadi menyerahkan tugas kita kepada orang lain di luar sekolah ini pasti nilainya paling rendah jadi kita tidak peduli dengan hasil siswa hasil apa namanya apa yang dibutuhkan siswa nah sekarang kita masuk ke indikator berikutnya tentang sikap patriotisme indikatornya adalah menjunjung tinggi keunggulan bangsa Indonesia kemudian mengembangkan sikap rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara jadi menjunjung tinggi keunggulan kemudian ada rela berkorban bagaimana sampel atau contoh soalnya bagaimana kita lihat seperti ini salah satu bentuk keunggulan bangsa Indonesia yang diwarisi dari kebangkitan kebangsaan tahun 1908 dan yang seharusnya dimiliki oleh guru teman-teman tahu dulu ya 1908 itu tentang kebangkitan organisasi modern Indonesia tentunya munculnya organisasi di jaman penjajahan yang modern seperti Budi Utomo dan lain-lain itu dimulai dari 1908 arti pentingnya apa nanti kita lihat di opsi pilihan gandanya yang memberikan nilai skor tertinggi yang mana yang pertama bangkitnya daerah-daerah adalah melawan segala bentuk penjajahan ini masih primitif tentunya karena Budi Utomo ini tidak konvensional tapi sudah berorganisasi kalau yang A ini konvensional kan perangnya yang B mengusahakan kesejahteraan melalui kekuatan ekonomi yang C menjunjung tinggi sikap kejujuran yang D membangun Indonesia mulai dari mana saja sepanjang untuk Indonesia kesadaran berorganisasi secara modern dalam menghadapi tantangan bersama tentunya yang E ini ya teman-teman skornya tertinggi karena kebangkitan 1908 ini tentang organisasi jadi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia lewat organisasi modern tentunya ini lebih efektif dibanding dengan apa namanya itu memperjuangkan lewat senjata atau konvensional melalui diplomasi lebih bagus jadi ini skornya tertinggi pasti kemudian yang kedua ini karena kebangkitan Indonesia itu termasuk titik tolak dari pembangunan pembangunan namanya pembangunan menuju ke kemerdekaan maka yang D ini bagus D ini bagus maka skornya 4 disitu kemudian C menjunjung tinggi sikap kejujuran ini juga skornya pasti 3 lebih tinggi daripada B B ini lebih kespesifik lagi mengusahakan kesejahteraan melalui kekuatan ekonomi spesifik yang paling kecil ini adalah yang bangkitnya darah-darah melawan penjajah segala bentuk penjajahan ini paling konvensional itu teman-teman kemudian untuk indikator berikutnya adalah sikap menghargai perbedaan indikatannya begini menciptakan persamaan derajat persamaan hak kewajiban asasi manusia tanpa membedakan suku keturunan agama kepercayaan jenis kelamin kedudukan sosial dan warna kulit contohnya ini penghormatan guru terhadap persamaan hak dan kewajiban asasi setiap siswa dapat diwujudkan dengan cara titik-titik perwujudan guru terhadap persamaan hak asasi setiap siswa yang A mengetahui riwayat hidup setiap siswa jelas jauh yang memberikan kesempatan menjawab pertanyaan siswa yang tunjuk jari jadi ada usur keadilan disitu siapa saja yang mengajukan jadi maka diberi kesempatan untuk menjawab oke ini termasuk persamaan hak juga memberi kesempatan siswa berpendapat dengan memperhatikan pendapat siswa lain dengan perhatikan pendapat siswa lain ini juga hak dan kewajiban asasnya ada haknya adalah diberi kesempatan untuk berpendapat kewajibannya adalah memperhatikan pendapat orang lain oke yang menentukan nama panggilan berdasarkan kesepakatan oke yang mengatur tempat duduk dalam kelas berdasarkan alfabetis ini tentunya teman-teman sudah tahu ya jadi umumnya ini teman-teman salah satu trik kalau teman-teman bingung ini secara garis besar soal-soal SCT itu pilihan ganda yang terpanjang itu biasanya biasanya ini tidak selalu ya biasanya mendapatkan skor tertinggi saya ulangi untuk pilihan ganda yang opsinya terpanjang itu biasanya itu keynya ada disitu atau kuncinya ada disitu tapi ini tidak selalu jadi teman-teman fokusnya yang panjang dulu kalau itu memang positif biasanya disitu ya teman-teman ya oke jadi C ini nilainya 5 kemudian kita lihat ya yang lebih menuju ke persamaan dan kewajiban asasi ada unsur keadilan disitu adalah opsi B dan opsi E yang B itu memberi kesempatan menjawab pertanyaan yang tunjuk jari oke itu yang E mengatur tempat duduk yang paling bagus berarti yang B B ini skornya 4 pasti yang E ada keadilan dalam posisi duduk alfabetis ini tidak tidak request ya tapi memang disesuaikan dengan alfabetis ya mungkin saja laki-laki dan perempuan bisa satu tempat duduk ya oke ini tiga kemudian menentukan nama panggilan berdasarkan kesepakatan juga penting ya itu juga termasuk hak siswa untuk dipanggil dengan nama yang terbaik ya yang paling rendah adalah mengetahui riwayat hidup tiap siswa ini ini bagi siswa itu tidak terlalu penting tapi bagi guru ada hal pentingnya tapi kecil itu ya oke jadi jawaban yang terbaik adalah pijay next berikutnya kita ambil yang indikator sikap berikutnya adalah sikap gas penuh hatian indikatornya adalah menampilkan tanggapan terbaik sebagaimana yang diayati beserta didik jadi mampu memberikan tanggapan terbaik disitu artinya tanggapan terbaik itu ya emosinya stabil dan lain-lain gitu ya mempengendalikan diri itu wujud dari menampilkan tanggapan terbaik ulangi emosinya harus stabil mampu mengendalikan yang kedua adalah merancang berbagai usaha untuk menentaskan pekerjaan jadi fokus ke pekerjaannya menyelesaikan pekerjaan kalau kita sebagai guru maka pekerjaan utama kita adalah melayani peserta didik pelayan pelayan pendidikan melayani kebutuhan dari peserta didik untuk mendapatkan pendidikan gitu ya oke contoh soalnya ini ada kalanya guru mendapatkan kritik dari orang tua siswa dalam menikik putra-putranya di sekolah namun guru harus dapat mengendalikan diri dengan tidak mengedembankan sikap emosional jadi ada pengendalian diri di situ ya maka cocok dengan apa namanya indikator kita kespenuh hatian dalam ini tindakan yang semestinya menjadi prioritas guru oke prioritas guru yang A memberikan layanan pendidikan sebaik-baiknya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa oke yang B menyediakan kegiatan ekstra kurikuler menjelangkan ketahuan pelajaran karena menambah beban siswa yang C memberi layanan pendidikan sebaik-baiknya sesuai permintaan dan kesepakatan dengan orang tua ini aneh tapi juga lumayan ini ya yang D menerima semua masukan untuk diterapkan dalam mendidik siswa masukan untuk segera diterapkan dalam mendidik siswa B yang E yang D itu menerima semua masukan berarti mungkin yang D ini yang kontraproduktif yang nilainya satu karena jelek sendiri yang E memasukkan sekolah dengan meningkatkan sarpras selengkap-lengkapnya ini juga bagus maka yang terbaik yang mana kita lihat ya pasti yang A ini yang terbaik memberikan layanan pendidikan sebaik-baiknya sesuai dengan perkembangan kebutuhan siswa jadi sesuai dengan perkembangan dan sesuai dengan kebutuhan siswa ini skornya paling tinggi kemudian kita lihat kalau yang B ini kurang terlalu yang C ini memberikan layanan pendidikan sebaik-baiknya oke tapi kok sesuai dengan permintaan dan kesepakatan dengan orang tua ini ya juga nilainya baik tapi ini lebih baik yang E memajukan sarprasnya dulu untuk siswa sebagai wujud dari pelayanan pendidikan supportnya supportnya atau pendukungnya kemudian C ini pasti skornya tiga yang B ini kecil ya bentuk kepeduliannya disitu pengendaliannya juga kecil menyediakan kegiatan extra kurikuler yang terakhir ini pastinya oke itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh